Akal yang terang bukanlah akal yang jenius, yang IQ-nya tinggi, bukan. Orang yang berakal bukan adalah, bukan orang-orang yang bukan sama dengan pintar, bukan. Ada orang yang pintar luar biasa, penemu ini penemu itu, tapi mereka tidak dinobatkan sebagai orang yang berakal. Oh iya, oh iya. Makanya kan nanti di hari kiamat ketika mereka dihisap, mereka akan berkata seperti ini. Coba dulu ya. Coba kalau kami dahulu mendengarkan dan kami berakal. Nah, kami tidak akan menjadi seperti ini di neraka. Mereka menyesali. Karena dulu mereka tidak mendengar. Karena dulu mereka tidak berakal. Tidak berfikir maksudnya gitu. Padahal mereka itu kalau kita lihat di dunia, bisa jadi orang-orang yang pintar. Orang-orang penemu ini penemu itu. Tapi mereka mengakui dirinya nanti bahwasannya mereka itu tidak berakal. Nah, makanya akal itu adalah cahaya sebenarnya. Imam Ghazali membahas panjang lebarkan perihal tentang akal dalam ihyanya. Hakikat dari akal itu. Nah, makanya beda ya antara akal dan otak. Kalau otak, yang ini nih, fisik nih disini nih. Otak. Kalau akal, itu dimana? Bentuknya bagaimana? Dibedakan antara otak dan akal. Ada orang yang punya otak tapi tidak berakal. Kayak orang gila contohnya. Otaknya ada. Tapi tidak berakal. Berarti akal itu bukanlah suatu yang fisik. Bukan. Dia itu abstrak. Dia itu sesuatu yang manawi. Akal itu. Dalam definisinya, Imam Ghazali menyatakan akal itu adalah suatu cahaya. Yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba, yang dengan cahaya itu, dia bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Yang mana yang benar, yang mana yang lebih benar. Yang mana yang salah, yang mana yang lebih salah. Nah, itu akal. Nah, di dalam bahasa mantik itu, itu At-Tarif Bil-Khasah. Mendefinisikan sesuatu dengan sifat luarnya. Akal adalah cahaya yang dengannya. Kita bisa mengetahui yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Nah, makanya kalau orang tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, berarti tidak punya akal. Nah, begitu. Begitu, Ikhwani. Nah, kenapa dinamakan akal? Akal itu, kalau dalam bahasa Arab ya, Ain, Kof, dan Law. Itu artinya pengikat, Ikhwani. Dinamakan akal, li'annahu ya'akidu sahibatu sahibahu anirtikabil alfawahish. Karena dia mengikat atau mencegah orang yang memilikinya untuk membuat perihal yang keji. Jadi, si akal itu mencegah kita untuk berbuat perihal yang keji. Mengikat kita. Kalau seandainya ada orang tidak merasa terikat dengan akalnya untuk berbuat perihal yang keji, ditrobos saja sama dia. Berarti tidak punya akal dia, tidak punya talinya. Karena akal, hakikatnya, fungsinya akal adalah mengikat. Membatasi. Dengan akal, manusia menjadi manusia, Ikhwani. Betul. Nah, makanya kalau binatang kan tidak punya akal. Dia tidak punya penyikat sesuatu untuk dia berhenti untuk melakukan perihal yang tidak layak. Bagi dia, layak saja semua. Berarti tidak punya akal. Dia tidak tahu yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Makanya tidak punya akal. Nah, makanya akal itu adalah titik kemuliaannya manusia. Dan manusia dengan sifat kemanusiaannya, dalam bahasa itu insania, kemanusiaan. Insania. Sifat kemanusiaan itu sifat yang sangatlah leluhur, Ikhwani. Sifat yang sangatlah tinggi dan sangatlah mulia. Sifat kemanusiaan. Sedikit kita membahas sifat ini. Karena ini adalah modal bagi kita. Sifat kemanusiaan. Ulama muslimin mendefinisikan. Kemanusiaan itu apa? Kemanusiaan adalah wazih. Sifat yang tertangan dalam diri seseorang. Yang dengannya dia tidak mau untuk melakukan perihal yang keji. Yang dengannya dia terdorong, termotivasi untuk melakukan perihal yang terpuji. Nah, itu sifat kemanusiaan. Ini definisinya ulama muslimin. Lain hal kalau orang-orang penelitian barat di sana, mereka mendefinisikan kemanusiaan itu apa? Kemanusiaan adalah ketika kita memberikan manusia itu segalanya. Tidak kita ikat dia dengan apapun, pun dengan agama. Kita bebaskan dia. Mau ngapa-ngapain aja, terserah. Itu baru kita memuliakan manusia. Jadi, berbeda cara pandang antara orang barat dan orang timur. Bagaimana kita memuliakan manusia? Kalau orang barat memandang kita memuliakan manusia itu dengan kita memberikan kebebasan kepadanya, sebebas-bebasnya. Tidak ada peraturan. Terserah mau ngapain. Nah, itu baru namanya kemanusiaan. Ya kan? Sedangkan, makna ini dianggap lucu. Bahagia. Ya, tidak mungkin lah. Kalau inti mau sebebas-bebasnya. Aneh. Ada contoh yang lucu banget, yang indah banget. Ma'am. Jadi, mereka tidak mau yang namanya manusia itu dikekang. Dengan apapun. Tidak mau dikekang dengan agama, pasti. Dan mereka tidak mau manusia itu dikekang dengan akal. Tidak mau juga. Bebas. Kemanusiaan, itulah. Kemanusiaan sama dengan kebebasan. Ada cerita atau contoh. Kalau saya beli alat olahraga, contohnya. Saya beli alat olahraga. Atau saya beli TV. Dengan ya. Itu kan biasanya ada di dalam boxnya itu. Ada buku manual. Buku petunjuk. Ini saya sudah beli loh. Saya bayar dengan duit saya. Ini pak, saya beli. Alat api gitu lah. Alat olahraga apa gitu. Atau TV. Atau mesin cuci. Saya bawa ke rumah. Saya mempasang sendiri. Tukang, apa itu itu? Tukang pokok itu. Bila pak, ini ada buku petunjuknya. Bapak harus begini, harus begitu. Nah, kalimat harus begini, harus begitu tuh. Mereka tidak demen tuh. Kenapa? Ini kan punya saya. Kok saya diatur-atur? Kan saya sudah beli. Yaudah, saya bawa barang itu ke rumah. Saya mempasang sendiri. Saya mempasang, terserah saya. Yang ada apa ya? Yang ada bukan jadi manfaat tuh barang tuh. Jadi bahaya akhirnya. Gak bisa digunakan. Yang ada dia rusak. Yang ada membahayakanmu. Ya enggak? Gara-gara kau tak mau diatur. Padahal dalam peraturan itu adalah kemaslahatanmu. Kadang-kadang. Ada ajib. Gitu kan? Kau tak akan bisa memanfaatkan barang yang engkau beli. Kejauhan dengan mengikuti peraturan barang itu. Kiasannya, kita sekarang di dunia, kita mempunyai barang. Kalau kayak tadi mesin cuci kah? Atau TV kah? Atau olahraga kah? Tau enggak? Kita diberi apa? Kita diberi alam semesta sama Allah Ta'ala. Ini barangnya. Kau bisa memanfaatkan alam semesta ini untuk kemaslahatannya. Sama Allah Ta'ala dikasih buku manual. Itu adalah agama. Adalah peraturan. Itu buku manualnya. Dengan buku manual ini, kau bisa memanfaatkan alam semesta. Kau tidak menghancurkannya. Engkau membabi buta untuk memanfaatkannya dengan cara mu. Engkau. Ada buku manualnya yang Allah Ta'ala kasih ke kita. Bukan karena untuk mengekang kita. Agar engkau lebih bisa untuk memanfaatkan alam semesta ini. Begitu, ikhlar. Jadi aneh juga kalau kita tafsirkan. Kemanusiaan adalah kebebasan. Sebebas-bebasnya. Justru itu bahaya bagi manusia itu sendiri, ikhlar. Makanya dalam definisi ulama' muslimin, kemanusiaan adalah sifat mulia sebenarnya itu. Bukan sifat liar. Manusia menjadi manusia dengan apa? Dengan adanya sifat itu. Apa yang membedakan antara dia dengan binatang? Kalau mau dikasih kebebas-bebasannya berarti sama saja. Kemanusiaan dan kebinatangan sama. Mau ngapain bebas. Lalu apa yang membedakan kemanusiaan yang manusia daripada yang lain? Nah, itulah tadi. Ada sifat yang di dalam manusia itu mendorongnya untuk berbuat baik. Dan melarangnya untuk berbuat tidak baik. Nah, itu tuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Salih Sapa TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.